Wasit curang dibayar Bahrain, Timnas Indonesia dipaksa jangan menang, FIFA tak ambil diam, Timnas Indonesia dipaksa bermain imbang Bahrain di match day ketiga fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Beruntung Ragnar Orat Manguen berhasil menyamakan kedudukan lewat golnya di menit ke-48, skor 1-1 menutup jalannya babak pertama. Pertaka untuk Bahrain datang 4 menit berselang, Rafael Struik sukses membobol gawang Ibrahim Lutfala untuk kedua kalinya. Skor 1-2 untuk keunggulan Timnas Indonesia di menit ke-74, usaha Bahrain menyamakan skor gumpul hingga memasuki menit ke-8. Peluang kemas didapat Bahrain menit ke-90 lewat pendangan bebas di depan kotak penalti Indonesia. Beruntung eksekusi Marcon melebar. Tambahan waktu 6 menit sebenarnya sudah habis, namun Wasi tidak segera menutup panjang tanda berakhirnya laga. Hingga menit ke-98 dan berkata pun muncul, Marcon mencetak gol ke-2 Bahrain sekaligus penyamakan kedudukan. Protes keras sempat dilancarkan ke Bupi Timnas Indonesia, namun Wasi tidak berdenging dan memilih melanjutkan laga. Terima kasih telah menonton!